Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada Jumat 7 Mei 2021. Ia pun menyempatkan untuk meninjau lokasi karantina di kompleks gelagang olahraga Satria Purwokerto. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan seorang pemudik yang mengaku dikarantina karena dilaporkan oleh sang istri. Kisah itu dialami oleh Wagiman, satu di antara pemudik yang disambangi Ganjar di ruang karantina, Gorsatria Purwokerto. Wagiman mengaku hanya bisa pasrah menjalani karantina setelah istrinya melaporkan kedatangannya ke RT tempat ia tinggal. Sontak saja, jawaban Wagiman itu membuat Ganjar, Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, dan beberapa pejabat lain yang turut serta dalam kunjungan tertawa. Mendengar tawa itu, pria itu kembali mengatakan bahwa pengakuannya bukanlah candaan, ia memang benar-benar di karantina karena laporan sang istri. Wagiman mengaku bahwa awalnya ia merasa jengkel karena tidak tahu bahwa semua pemudik yang datang ke Banyumas pada tanggal 6 hingga 17 Mei akan dikarantina selama 5 hari. Ia kemudian menyadari kesalahannya karena nekat pemudik dan akhirnya bersedia dikarantina di tempat itu. Sementara pemudik lain bernama Rasikun juga mengaku rela dikarantina karena memang sudah tahu hal ini menjadi peraturan bersama. Kedua pemudik itu lantas berpesan kepada pemudik lain untuk menunda kepulangannya ke kampung halaman. Selain bisa menularkan penyakit ke keluarga, mereka juga harus menjalani karantina. Sementara saat dimintai keterangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kisah Wagiman justru menjadi kisah yang inspiratif. Menurutnya, ini berarti masyarakat mendukung dan peduli dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ganjar juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkap Banyumas yang mengkarantina semua pemudik yang pulang pada tanggal 6 hingga 17 Mei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!